Suasana daerah pemotongan besi kapal di Cilincing pada Jumat siang diramaikan oleh warga yang berkumpul menyambut AHY. Walau dialog tidak jadi terlaksana karena hujan beras, Agus Harimurti Yodoyono tetap menyampaikan sambutan dan harapan terhadap pembangunan lingkungan hidup warga Cilincing. Harapan mereka satu, mereka ingin diperhatikan lebih baik lagi, jangan sampai digusur, jangan sampai mereka dibuang dan terlempar dari habitat mereka saat ini. Sejublah penolakan terjadi di Jakarta saat pasangan Basuki Cahaya Purnama dan Jarod Saiful melakukan kampanye politik. Calon wakil gubernur DKI Jakarta, Jarod Saiful Hidayat tidak mengkhawatirkan penolakan tersebut. Ia yakin tidak berpengaruh terhadap elektabilitas duet Ahok Jarod di angka 70%. Elektabilitas itu menyangkut masalah kepuasan publik, masalah aspirasi atau suara dari warganya. Saya yakin dari hasil survei apapun juga, kepuasan rakyat Jakarta kepada pasangan Ahok Jarod itu lebih dari 70%. Jumat siang calon gubernur DKI belusukan ke pasar Johar Baru Jakarta Pusat. Anies Baswedan akan bekerjasama dengan Kementerian Perdagangan untuk mengatur sistem logistik dan menjadarhanakan rantai distribusi dengan sentra penghasil komoditas ke pasar tradisional. Kami melihat kita harus bekerjasama dengan sentra-sentra penghasil komoditas yang komoditasnya dibawa ke pasar. Dan kalau kita bisa kerjasama dengan mereka, maka selisih biaya itu bisa dikurangi. Penataan pasar tradisional merupakan salah satu dari 23 program prioritas yang digadang-gadang Anies dan Sandiaga. Tim Liputan melaporkan untuk NET.